Hai waktu hawe Jakarta kita emang sebagian ada yang bro ya kita nggak tahu kapan-kapan entah sampai mungkin semua kamu percaya panjang ya nggak tahu kapan-kapan kita bisa sama-sama remang nggak tahu Oke lor kita sekarang ada di akses masuk stadion Glora Bung Tomo ya jadi masih sangat sepi karena barang di dalam sudah open gate perkiraan tiket yang terjual sekitar dua ribuan saja yang terjual ya ini kita bareng Mas Ulul Ulul YouTube vlog Wani 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 Oke Mas analisi sampean kenapa kok sepi pertandingan hari ini ya karena performa telakir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kemarin melawan bersija juga begitu hasilnya dan mungkin sangat berpengaruh besar ya performa pemain tidak berkunjung berubah walaupun apa ya artinya pesan ikut Aji kepada pemain belum belum diserap sepenuhnya dikit-tik kita kekas permainan persaibaya permainan cepat 12 sentuhan want to talk ya kata-kata itu belum 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 diserap sama pemain kita gitu jadi harapan saya dikitaka itu tolong segera di di apa ya dipahami dan diterapkan di pertandingan-pertandingan hari ini maupun ke depan gitu bisa kemudian faktor kedua adalah hari kerja hari Jumat dan faktor yang tidak tidak kalau pentingnya yang ketiga ini adalah harga tiket kayaknya juga berpengaruh harga tiket itu kemudian kalau peluang tahun lalu 50 ya 50 sekarang 1 atau 75 kalau misalkan hari kerja paling tidak diturunkan lah ya di 50 atau 75 itu bisa menambah animus supporter jadi kalau perhitungannya 50 kali 10.000 supporter berarti masih dapat 500 miliar 500 juta ya 500 miliar 500 juta ya artinya bisa mendongkrak lah gitu daripada mahal-mahal tapi kemampuan temen-temen juga kebutuhan banyak gitu kan tapi mungkin itu menurutku sih ya iya menurutku tiket piro aja di tuku pokoknya menangan lagi mainnya menurut ini ya akhirnya ya itu seimbang sama performa tim kalau performa timnya menangan dari cara bonek pasti senang dulu ya ini mainnya kayak gitu ya seri kalah menangnya bisa nanti ya ya kita harap nanti ada perubahan yang signifikan ya dari performa tim sehingga temen-temen bonek ini bisa semangat lagi buat datang ke stadion iya gitu ya oke ya terima kasih jolali di subscribe juga nih channelnya mas ulul youtube lo oke makasih salam satu nyali wani 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 lor kita ketemu sama capo aing capo suci halo assalamualaikum satu nyali wani biaya catik pendapat sampeyan ini untuk laga ini semoga bisa menang mas untuk mengembalikan tren positif tim sekuat baju licu kita suri ini ditutup menang lah istilahnya sama temen-temen biar tidak ada apa ya mas ya hal-hal yang negatif yang tidak di apa ya mas ya di untuk manajemen emas BNK bentrok besporter manajemen ini di demo-demo ayolah rek menang rek dukungannya persibah dukungannya bonek us full luar biasa sampe kena sanksi PSSI maurunan mereka ya kan mas ya nah sekali lagi untuk temen-temen pemain persibaya diwajibkan sore ini tiga poin amin 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 kemarin pendapatnya gimana gabo Ponek away Jakarta kita emang sebagian ada yang pro sama bonek sebagian ada yang non-pro mungkin juga ada provokator-provokator dari biak-biak yang tertentu lah mas gak bisa nyiput aja ya betul-betul semoga kecepatnya pesporteran Indonesia lebih baik lagi amin 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 satu nyali kira-kira teman-teman pro enggak saya ini 50-50 takutnya sama temen-temen ntar dikira kita ini iya iya kalau tapi sih jelas yang yang baik tentu didukung iya mas kalau untuk menjadi supporter yang baik saya dukung ya ya kita enggak tahu kapan-kapan entah sampai mungkin semua kamu percaya panjang ya enggak tahu kapan-kapan kita bisa damai sama remang enggak tahu hanya Allah yang tahu mas ya soalnya hanya perjalanan pesporteran ini yang ditentukan takdir bukan tentang egoisme untuk menjadi supporter yang lebih maju Kenapa tak mungkin nah kan eranya sudah modern masyarakatnya supaya enggak ada lagi korban betul siapa sih yang mau orang tua di rumah men terlihat anaknya meninggal tiba-tiba akhirnya menangis siapa mas yang mau Mas terus tanyaan ini ya kapan rapi nih aduh rapi nih mas guru juara-juara pasti bahaya ya bian bian pernah ngobrol sama Capo Sinti ya kalau misalkan juara pasti langsung rapi amin ya dong Anor ayo nggak juara-juara nanti satu setahun Bek tapi kita gitu juara ya semoga mas saja mas tapi kalau kondisinya kayak gini kita akan melenceng lagi tapi biasanya emang penyakitnya gitu Capo awal-awal Liga kalah hancur ya baru naik-naik suara ya apalagi katanya ini ada empat besar Mas ya nah empat besar nanti ditandingkan lagi kan semoga aja mas bisa juara amin enggak buka kuali ya oke hahaha salam sekali Wani sudah punya tiket Oh sudah punya tiket ya dari konek mana Mbak konek perorangan konek ini ya konek perorangan konek itu supporter big mansi ini konek bersikap dua tak tahu loh hari-hati ke Nurani masih ini mas konek ituwe jolali puluh IGnya Caksu tegk kris Tantokris 9 buat bonita-bonita Loto Bukankah ini Bukankah ini Ini ambil DJ mas DJ? DJ Rio DJ Rio, ini apa mas? Rio Remix Biasanya tampilnya Di Power Club Surabaya Kalau ini, apa mas? Bukankah ini dari Rio Remix Rio Remix Bukankah ini Bukankah ini